selamat pagi Prof Eko selamat pagi Melisa gimana kabarnya baik Alhamdulillah Prof bagaimana kabarnya Prof terima kasih baik juga sehat-sehat selalu walaupun kita di masa-masa pandemi ini ya Prof tapi tetap semangat terus belajar iya bener banget Prof apalagi teknologi kita kan juga sudah mumpuni ya Prof jadi semua aktivitas kita juga tidak begitu bermasalah juga ya walaupun kita harus di rumah yang sekarang itu justru harus bekerja keras adalah guru-guru dan dosen-dosen nih betul banget Prof lagi di bidang pendidikan kalau kita dapat memanfaatkan teknologi dengan benar maka proses belajar mengajar pun dapat meningkat dan pesat ya Prof jadi outputnya juga bagus mungkin kalau misalnya kita bisa kaitkan nih Prof dengan antara teknologi dengan pendidikan banyak banget nih Prof hal-hal yang langsung muncul nih di otak kita ya tapi ya masalah satunya itu adalah VR dan AR ya Prof oke dan juga kementeriality itu erat juga ya Prof kaitannya dengan pendidikan betul jadi belakangan ini ya mulai dari Presiden Jokowi para menteri dan lain sebagainya sebelum ya bahkan sebelum COVID itu mereka selalu bicara mengenai revolusi industri 4.0 semua kan ngomong begitu dan salah satu teknologi pemicu revolusi industri 4.0 adalah augmented reality dan virtual reality ya dua hal itu ya dua hal itu yang paling banyak dibicarakan belakangan ini nah dalam sektor pendidikan juga kehadiran augmented reality dan virtual reality ternyata cukup menjanjikan dan banyak dipakai di negara-negara maju untuk dipergunakan bagi para siswa agar kinerja belajarnya lebih baik gitu cuman selama ini dua-duanya dianggap terlalu mahal alatnya Melisa begitu dan dan apa susah jalaninnya eh begitu sekarang kita kena musibah pandemi ya kan ya orang mulai belajar dari rumahnya masing-masing ternyata kalau kita bisa memanfaatkan ER dengan VR dengan baik itu bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah sehingga belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan nah seperti itu bener banget sih Prof tapi mungkin masih banyak yang suka keliru nih Prof antara VR dan ER itu bedanya iya bener bedanya jadi kan ER dulu ya boleh ER itu kan singkatannya augmented reality ya nah itu artinya apa itu augmented reality augmented reality itu artinya reality kan realitas nyata gitu ya ya nah realitas nyata yang di augmented ditambahkan dengan sesuatu yang baru jadi mungkin saya gak tau Melisa pernah pake ER apa enggak itu kalau kita ke toko-toko buku ya suka dijual itu kartu-kartu atau buku-buku yang ER ya nanti kalau kita beli kartu yang isinya gambar atau buku yang ada ER nya itu nanti kita minta untuk menginstalasi aplikasi di handphone kita oke ya terus misalnya ada kartu gambar apa T-Rex T-Rex dinosaurus T-Rex ya ada T-Rex kan gambarnya dua dimensi kan kelihatan ya kan ya nah nanti kalau aplikasi itu dijalanin kita taruh di atasnya tiba-tiba kelihatan tiga dimensi T-Rex lagi bergerak dan mengaum-mengaum muncul di depan kita gitu ya di dalam itunya ya fisiknya tetap ada kan cuman ditambahkan itu istilahnya de-augmented nah seperti itu jadi misalnya anak-anak yang belajar yang tadinya kalau belajar apa belajar belajar binatang ya kan biasanya lewat gambar singa gambar keledai gambar anjing begitu dia taruh begitu anjingnya menggonggong bergerak buntunya bergerak-gerak jadi kan lebih menarik bagi anak-anak dan lebih detail juga ya Prof dan lebih detail gitu nah ada juga yang sifatnya selain gambar ada suaranya juga kan ya nah itu yang untuk belajar seperti itu bahkan saya pernah melihat augmented reality untuk belajar kimia jadi misalnya kan dulu kan kita belajar tabel periodik atau apa ada O ada H ada S ada NA ada C macam-macam misalnya kita ambil dua kartu H gitu ya terus kita ambil satu kartu O gitu ya di jejer gitu terus handphone kita kita taruh di atasnya tiba-tiba keluar molekul H2O muncul gitu ya taling mengikat nah itu adalah ER augmented reality jadi biasanya menggunakan handphone paling banyak dipakai nah kalau virtual reality realitinya tetap reality nah virtual itu kan artinya maya artinya seolah-olah ada begitu ya ya nah kalau virtual reality reality baru yang dibuat jadi gak ada fisiknya tapi reality baru nah supaya pakai reality baru makanya orang suka pakai itu loh yang kayak Google itu loh oh ya dipasang oh ya benar ya memakai itu dan begitu dipasang tiba-tiba kemana-mana mereka melihat semacam dunia baru gitu kan saya ngerasa tiba-tiba saya ada di di Borobudur masuk gitu di dalamnya ya masuk ke dalamnya jadi masuk ke dalam sebuah kerealitas maya nah itu bedanya augmented dengan yang virtual reality nah seperti itu kalau jadi kalau misalnya tadi bedanya seperti itu Prof mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan pendidikan itu sendiri dengan belajar-belajar itu sendiri kapan baiknya kita gunakan VR dan kapan baiknya kita gunakan ER bagus itu tergantung dari tujuan pembelajarannya misalnya contoh begini nih saya kasih contoh begini guru kita guru sejarah lagi mau ngajarin tujuh keajaiban dunia gitu ya namanya keajaiban tuh kan ingin membuat kesan orang wow memang ini ajaib begitu ya dulu kan saya cuman diceritain ada piramid ada tembok Cina ada menara Eiffel gitu ya ya kita ngapal aja lah nah sekarang kalau kalau guru kita ingin memperlihatkan betapa wow-nya keajaiban dunia itu menurut Melisa lebih tepat ER atau VR 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 karena begitu kita pakai tiba-tiba kaget kita kita ada di atas tembok Cina tiba-tiba kita berada di depan piramid langsung wow-nya itu terasa kan kan beda kalau kita pakai ER ngelihat ada gambar piramid dibuka begini oh tiga dimensi muncul piramid tapi kesan wow-nya itu tidak terjadi ya sebaliknya kalau kita ingin belajar yang sederhana belajar bahasa belajar bentuk segitiga bulat dan lain sebagainya trapezium kan tidak perlu sampai harus seperti itu ya kan karena mau belajar cepat oh ini contohnya trapezium ini kotak ini bulat nah itu pakai ER aja sudah cukup jadi tergantung tergantung kedua apa misalnya misalnya kita ingat ya ER itu barangnya harus sudah ada betul kalau VR kan nggak ada barangnya semua berbentuk maya kalau ER itu masih yang ada sentuhan fisiknya kayak ada bukunya ada kartunya ada benda-benda fisiknya jadi misalnya ada tiga cairan gitu ya terus ada satu warna kuning merah biru hitam dan lain sebagainya apa sih ini bedanya kita pakai VR kan lihat oh ternyata yang kuning ini urin yang biru spiritus nah itu kan kelihatan semua dari catatan-catatan tapi kalau VR kan nggak bisa VR tuh nggak bisa apa nggak bisa ada penciuman ya kan kan Anda hanya bisa melihat sensasi indera mata ya tapi ER tuh bisa ya ER bisa dikombinasi dengan indera hidung bisa mencium itu bisa ya Prof jadi kalau misalnya memang kita harus tahu juga materi yang tepat untuk di VR ya materinya apa tujuan pembelajarannya apa anak-anaknya atau peserta didiknya seperti apa mau belajar VR tapi semuanya nggak punya alatnya ya nggak bisa juga ya kan ER kan juga minimum harus punya handphone nah tadi kan kita bicara Prof sempat menyinggung gimana kita harus punya alatnya untuk dapat mendukung pembelajaran dengan VR dan ER itu sendiri nah teknologi apa saja si Prof Mas Dera dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikannya ya kalau pertama adalah ya tentu saja untuk ER ya untuk ER tuh biasanya pertama adalah untuk membuat ERnya itu sendiri itu Anda butuh komputer dan software ya sama beberapa alat untuk menggambar tiga dimensi dan lain sebagainya tapi sekarang biasanya kita tidak perlu harus mulai dari nol semuanya Melissa dalam pembelajaran itu ada yang namanya by utility artinya apa orang lain sudah buatkan untuk kita kita tinggal download selama ini kan yang kita download gambar-gambar dua dimensi ya ya nah ternyata gambar-gambar atau video-video atau file-file ER itu banyak yang udah bikinin orang lain kita tinggal pakai aja jadi kita tinggal download jadi kita bisa menghilangkan proses pembuatannya ya karena pembuatannya membutuhkan suatu keahlian dan juga membutuhkan alat khusus ya nah sementara menggunakannya ya minimum harus pakai handphone lah ini kan ada kamera yang kita perlukan ya kamera kamera yang sederhana aja ada yang penting aplikasi ERnya itu sendiri nah di luar itu kadang-kadang tidak hanya dipakai untuk belajar di luar itu kalau kita ke museum gitu ya ya bukan kalau kita ke museum kan jalan-jalan boring begitu ngeliat tanda sekarang orang kalau ke museum dinyalakan handphone-nya nanti kalau ada tanda ERnya kita arahkan ke situ kelihatan nanti diceritakan sejarahnya bahkan ada yang memperlihatkan gambarnya sebelum jadi museum kayak apa dan lain sebagainya yang lebih memudahkan ya Prof tapi sebenarnya untuk bikinnya lebih mudah VR loh saya kemarin baru diajarkan oleh seorang anak muda cara membuat virtual reality sama yang bikin mudah itu anda pernah main Minecraft gak pernah pernah kan sama kayak main Minecraft ternyata jadi blok-bloknya udah ada semua tinggal kita sambung-sambung aja iya ternyata jadi udah orangnya udah ada gambar apa rumahnya udah ada objeknya apapun you name it anda tinggal download terus kita yang bikin storyboardnya storyboard pembelajarannya iya disambung-sambung udah jadi jadi ternyata VR lebih mudah daripada ER saya kira dulu terbalik ya walaupun kelihatannya lebih rumit ya Prof dengan VR itu yang penting itu tadi kalau objek-objeknya sudah jadi jauh lebih enak objek-objeknya yang gratis banyaknya minta apun tinggal cara kita sebagai guru sebagai dosen membuat skenario sesuai dengan model atau sesuai dengan materi pembelajarannya iya gitu iya kalau balik lagi nih Prof kita kaitan oh sorry saya lupa VR itu tidak harus selalu pakai Google ya VR pakai handphone juga bisa langsung yang dikirangi kita yang keliling-keliling kan lihat atas bawah begitu oh yang di 360 gitu ya Prof iya dan yang paling murah bisa pakai kardus Google-nya kan yang dibikin pakai kardus supaya gak kelihatan lain-lain jadi kita ngerasa seperti di dunia itu ada yang bikin pakai kardus sederhana jadi sebenarnya paling tidak punya iya paling tidak punya handphone lah dan sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat di sekolah-sekolah juga anak-anak sudah banyaknya punya handphone juga ya Prof jadi sebenarnya semuanya itu mudah kalau misalnya kita niat nah kalau misalnya kita balik nih Prof mungkin kalau misalnya tadi supplier-nya ada yang sudah menyiapkan berbagai kontennya dan juga software-software yang harus kita download kalau untuk kesiapan pihak sekolahnya ini sendiri misalnya di dalam satu kelas banyak ada berapa puluh murid tapi alatnya terbatas itu langkah terbaiknya gimana ya Prof oke yang saya lihat di negara-negara yang di bawah kita ya kayak Vietnam gitu ya Kamboja Laos itu kan tidak semaju kita tetapi sekolahnya punya strategi jadi setelah sekolahnya membeli handphone nanti gantian kelasnya Melisa sekarang udah lulus atau masih kuliah masih kuliah Prof masih kuliah itu kan kadang-kadang dosen kita suka bawa-bawa itu projektor tuh ya ya pinjam habis itu ini dipinjam projektor gitu ya sama cuman yang dibawa bukan projektor ya yang dibawa adalah 30 handphone misalnya gitu gantian siswanya secara bergantian mereka menggunakannya di sekolah jadi kayak dipinjamkan begitu nah bagi siswa yang pengen punya sendiri belajar di rumah sekolahnya melewat kooperasinya memberikan kredit untuk tidak memberatkan orang tua seperti itu ya jadi dia menggunakan akal-akalan seperti itu jadi sharing lah istilahnya ya sharing dengan artinya sekolah beli satu set kemudian gantian seperti dulu kan kita pernah ada kalau di sekolah tuh ada lab bahasa Inggris betul ya ya atau lab komputer itu kan cuman satu labnya cuman kita gantian kan kesana kan nah ya seperti itu itu strategi-strategi yang biasa dipakai nah apalagi di Indonesia sekolah tuh kan banyak dapat bantuan sekarang ya dapat bantuan operasional sekolah dana bos dapat hibah penelitian nah pergunakanlah itu semua untuk bisa membuat lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan jadi ER VR tuh bukan tuh gaya-gayaan loh gitu karena ada materi pembelajaran yang untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu kita membutuhkan suatu lingkungan reality yang berbeda ya saya rasakan pasti dulu waktu belajar tunjuk kaya jaman dunia kita cuma bayang-bayangin aja paling melihat di film kan iya padahal kan kita ingin melihat bagaimana Tuhan itu melalui manusianya bisa berkarya seperti itu sehingga ada kekaguman kan itu tujuan pembelajarannya jadi pakailah VR supaya psikologisnya emosinya terbangun dari situ dan memang kadang juga ada beberapa mahasiswa yang lebih bisa mengerti materi dengan melihat secara langsung seperti beda-beda tiap orang melihat mengalami gitu kan ya bahkan yang VR kan dia bisa jalan-jalan tuh kan satu tempat ke tempat yang lain apalagi sekolah-sekolah program studi turis ya turism termasuk biologi ya kan dulu kan orang kalau mau melihat sistem pencernaan manusia harus mengoperasi orang beter gak iya ya kan nanti kalau mau lihat dalamnya jantung kayak apa jantungnya harus di belek semua kan nah sekarang kan kalau itu sudah disimulasikan bisa dengan menggunakan VR sekolah kedokteran di luar negeri hampir semuanya sudah menggunakan VR sekarang untuk membantu memahami kompleksitas dari tubuh manusia juga untuk ini apa politeknik-politeknik tuh bongkar pasang mobil ya kan alatnya kecil-kecil iya sekarang bayangin sekolah penerbangan apakah mereka harus punya pesawat Mel kalau udah yang lebih mudah kenapa gak yang lebih mudah ya Pro beli pesawat kan mahal bisa triliun kalau gak ratusan melihat kan gimana caranya tapi dia harus belajar mengenai komponen apa pesawat ya tapi kalau misalnya balik lagi kita kembali lagi kembali lagi kembali lagi nih Pro kalau misalnya mungkin untuk alatnya sudah ada untuk softwarenya sudah ada tapi untuk penerapan dan tiap komponennya ini sendiri Pro nanti nanti dalam video berikut saya akan kasih contohnya bagaimana membuat VR itu mudah bagaimana membuat VR itu mudah lebih mudah dari yang kita bayangkan yang saya bayangkan paling tidak dan bisa langsung diterapkan jadi yang penting bagi seorang guru atau kepala sekolah atau sekolah itu adalah open mind dia tidak menutup teknologi untuk bisa masuk ke dalam dunia pendidikan karena banyak teknologi banyak komponen-komponen teknologi yang bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga kinerja peserta didiknya meningkat begitu nanti kita lihat dalam video-video yang berbeda Mel oke jadi lebih lebih dikasih tau juga ya Prof lebih lanjut bagaimana cara membangun tiap kontennya juga bisa dilihat di situ ya Prof sekarang gantian saya ingin nanya Anda ya Melisa sendiri udah pernah pakai AR atau VR AR sih Prof kalau VR sebenarnya lebih sering di ini kalau misalnya di game seperti itu ya Prof itu lebih di time zone gitu ya iya kalau misalnya AR untuk memang di pembelajaran saya saya kan memang background di doctoran kamu doctoran apalagi itu harus itu harus banget ada sih Prof jadi sangat membantu kita apalagi kalau bilang mau mengeksaminasi otak manusia gimana itu udah makanya untuk teknologi itu emang harus banget di implementasikan ya Prof di pendidikan ini dalam pendidikan kedokteran itu banyak dipakai dalam konteks telemedicine dulu kan ada istilah telemedicine itu ya itu mereka sudah mulai belajar menggunakan AR dan VR dan lebih bagusnya lagi dengan VR atau AR mereka bisa bawa pulang gitu bisa praktek maya di rumah kan tidak perlu harus di kamar mayat misalnya atau di tempat dia bisa coba dimana saja sebenarnya kemarin juga saya sempat ada kunjungan Prof ke salah satu universitas di Singapura di FK mereka sudah mulai ini si Prof jadi emang virtual reality ini juga sudah sangat banyak dipakai disitu dan mudahkan benar banget apalagi kalau misalnya di SMA pun kalau kita turun ke SMA itu pasti banyak manfaat ya oh kita belajar biologi belajar kimia belajar fisika itu kan tidak semuanya bisa kita coba dulu belajar kimia paling yang dicampur H2SO4 itu terus kan tapi yang tabel-tabel yang uranium plutonium itu gak pernah kita lihat kenapa ya kan gak mungkin dibeli mahalnya minta ampun dan bahaya kalau kita nyampur-nyampur dengan aplikasi AR VR kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen berarti kita bisa ya Prof jadi baik untuk pendidiknya sendiri dan juga yang dididik pun keduanya mendapatkan keuntungan yang jauh lebih meningkat dibandingkan dengan cara belajar yang konvensional ya Prof betul jadi prinsipnya sederhana ketika teknologi bisa meningkatkan performance atau kinerja pembelajaran dan bisa membantu guru maupun dosen untuk memfasilitasi proses pembelajaran sehingga lebih baik mengapa tidak dipergunakan itu aja benar sekali ya oke ya Prof baik banget sih Prof jadi dari materi materi banget Prof pasti bermanfaat banget karena banyak orang yang masih belum mengerti dan masih banyak yang mikir mahal kali ini ya jadi alatnya juga sulit mau cari dimana jadi dengan materi-materi yang Prof berikan mudah-mudahan dapat diimplementiskan dengan lebih baik lagi ya Prof ya oke ya terima kasih ya Mel terima kasih banyak juga ya Prof sampai berdumpa di lain kesempatan sehat semua untuk Anda terima kasih terima kasih banyak Prof selamat menikmati selamat menikmati